Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Aisyah Laziza di channel Bijel TV Nah kali ini aku mau nge-review sekaligus ngasih swatches Tapi cuma beberapa, cuma satu aja Ini blush on nya O2O Ini liquid blush yang katanya dupe nya dari NARS Yang harganya kalian tau lah Ini aku beli harganya Rp 60.000 sekian yang udah nyampe tempat gitu Nah ini packaging nya, warnanya rose gold gitu Cantik banget, terus ada hitamnya juga Ini rose gold itu kayak glossy gitu Bagus banget sih aku suka packagingnya Terus juga ini pas aku keluarin nih Cantik banget sih Tuh, ini pump nya juga Menurutku ini pump nya kurang Apa ya, kurang Bagus banget lah Karena sekali keluar tuh bener-bener banyak banget Jadi mubazir gitu loh nih Tuh, ini aku yang shade 03 Organs kalau gak salah Organs, Organs Gak tau pokoknya shade 03 Ini cocok banget ya aku nih kalau kalian mau tau Tuh Warnanya tuh kayak Kayak pink peachy orange gitu Bagus banget sih Nah ini aku udah pake complexion yang lainnya Tinggal aku kasih blush on aja Ini mau langsung aku pake dulu Nah ini warnanya tuh kayak gini tuh cantik banget tuh Kayak peachy orange gitu aku suka banget sih Warna aku banget Ini tuh ada shimmernya Untuk yang Organs ini shimmernya gold Aku gak tau kalau yang shade lain shimmernya gold juga apa beda lagi Oke, sakit banget Ini pigmentasinya gak main-main sih cuy Tuh, liat Kayak bagus banget gitu kan Tuh Ini juga blendable banget Tadi aku tungguin sebentar gitu Kayak untuk ngambil sponge Tapi dia gak peachy Harga 60 ribu cuy Kalau Nars kan harganya bener Mahal banget kan Dan ini aku senengnya tuh Karena kan kulit aku kering ya Jadi Kelihatan kayak basah gitu loh Tanpa highlighter lagi juga Ini udah bagus Tuh Biasanya kalau aku mau pake semi eyeshadow gitu Itu aku taruh disini sisa-sisanya gitu Jadi cuma ada pink-pink gitu aja Sumpah ini bagus banget sih Ini satu kali pump Gila banyak banget tuh nih Bisa untuk 3 muka, 3 pipi Atau 4 pipi gitu Pigmentasinya cuy Parah banget nih masih nempel Kayak bener-bener Sebagus itu Siapa sih yang gak tau O2O ya Brand Cina Yang lagi hype banget Karena pigmentasinya gak main-main Nah Kayak gini aku udah selesai nih Kayak keliatan tebal banget kan Aku pake bedak dulu Complexion bedaknya lagi Biar gak terlalu tebal Aku pake Mars Dan ini juga Lumayan tahan lama ya Karena aku Pake seharian gitu Nanti aku insert aja videonya Bener-bener Aku pake dari jam 2-an gitu Sampai Jam 8 Jam 8 atau jam 7 gitu Masih tahan lama banget Dan masih bener-bener nyata Kalian bisa liat aja di videonya Nah ini udah-udah Mendingan gitu Gak terlalu nge-block Balik lagi ke Review nya Ini menurutku Aku ganggu Di pump nya doang Karena Sekali pump tuh Agak keras juga Gak langsung kayak keluar gitu Terus Juga Pas nge-pump nya Pas mencetnya nih ya Kayak Alot gitu kan Kayak Keras Kayak keras gitu Terus kayak Langsung banyak gitu loh Produknya gak yang sedikit Terus juga kan Mubazir kan Kalau misalkan Produknya keluar sebanyak itu Mubazir banget sih Menurut aku Dan ini kemasannya Cantik banget sih Mewah gitu kan Kayak pake kaca Terus disini ada Rose gold nya gitu Tuh Ini plastik kayaknya Semi Itu juga Kayak semi aluminium gitu Bagus sih Ini kemasannya Oke banget Menurutku ya Terus disini ada Logo O2O nya Tuh Ini ada Nama shadenya Tuh Aku yang shade 03 Tiga Dan ini di box nya Tuh Bagus liat kan Nah ini Ini bener-bener ada shimmer nya sih tuh Kalian bisa keliatan gak Kayak lebih Glowing gitu Keliatannya kayak glowing Tuh Aku suka banget nih blush on yang kayak gini nih Jadi kita gak perlu highlighter lagi Untuk sehari-hari juga Bagus banget Karena aku pake ini kan Sehari-hari Dan banyak banget yang nanyain juga Blush on nya apa Ini aku jawab Cuma pake O2O aja Nih O2O Eh O2O O2O Yang shade 03 Orgasm 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 Apa Pokoknya yang 03 aja Aku gak tau Ini warnanya sumpah Bagus banget Dia tuh Pink agak orange Tapi agak Apa ya Kayak peachy orange gitu lah Bagus banget sih Terus Kulit aku kan kayak Aku liat saw mateng Tapi agak Apa ya Gak terlalu Itu banget gak tau Coklat banget kan Tuh Tapi ini bener-bener bagus banget Kalian bisa ngeliat gak sih guys tuh Kayak bener-bener glowing gitu loh Nah ini udah aku tes juga ketahanannya Nanti aku insert aja videonya Kalian bisa liat di videonya Ini bener-bener tahan lama banget sih Parah Separah itu pigmentasinya juga wow banget Aku kayaknya pengen apa ya Kayak Kayak Apa Coleksi lagi O2O Tapi untuk yang shade line Tadinya aku mau ambil yang 02 Yang agak peach gitu Tapi gak tau Aku lebih Mau yang 03 Kayak Takut gak Nyata gitu loh Di bibi aku Jadi aku pake yang 03 Dan ini bagus banget Aku gak nyesel sama sekali So buat kalian yang udah nonton videonya Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe Pokoknya kalian aktifin loncengnya Supaya kalian selalu dapet notifikasi dari aku See you